Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua disini saya akan berbagi bagaimana dengan model 50.000 rupiah kita bisa membuka suatu bimbel kok bisa jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan update-update saya jadi disini saya akan membagikan suatu pengalaman saya yang sampai sekarang tetap saya lakukan berbisnis bimbel di bimbel ini saya tidak membutuhkan suatu tempat usaha yang luas sehanya dengan modal handphone saja sekarang dengan ditambahkan dengan laptop modal Rp50.000 adalah modal untuk koneksi internet untuk kuota saja jadi bimbel ini kita tidak membutuhkan tempat tidak membutuhkan suatu usaha operasional jadi sangat minimal sekali tidak ada untuk membayar tempat usaha membayar biaya operasional listrik dan lain-lain hanya butuh handphone dan kuota sangat simpel nanya didengar ya tapi banyak sekali kesulitan kita mulai dari cari murid dari guru menyusun jadwal dan lain-lain makanya jangan lupa like dan subscribe untuk bisa mendapatkan update saya bagaimana mengatasi semua itu saya sejak tahun 2011 semua mengatasi masalah itu dengan mulai murid hanya satu guru hanya satu sekarang sudah tahun 2018 ini murid sudah hampir seribu dan guru sudah hampir ratusan mengapa bimbel bimbel itu adalah suatu pendidikan yang diperlukan saat ini banyak orang tua butuh untuk anaknya supaya meningkat prestasinya untuk kenaikan kelas untuk masuk SMP SMA favorit untuk masuk SMPTN sekolah dinas pemerintah banyak sekali sangat dibutuhkan sekali karena apa sistem pendidikan di sekolah itu saat ini saya setelah mendidikan bimbel saya tahu kurang sekali pendidikan di sekolah ini jadi murid itu masih membutuhkan suatu tambahan pendidikan dengan les jadi les itu membantu siswa untuk bisa mengikuti khususnya ujian-ujian Oke sampai sekini aja dulu nanti ikutin video saya selanjutnya jangan lupa like subscribe ya untuk update saya bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan itu mencari guru berpromosi mencari murid lain-lain oke terima kasih telah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.